selamat menikmati mengisi jadwal hari ini karena ada yang berhalangan di sore hari ini melanjutkan pembahasan yang kemarin yakni beliau Sheikh Muhammad Nawawi memberikan sebuah gambaran ke kita diantara sebab daripada seorang bisa ditakdir Husnul Khotimah adalah di saat dia berbanyak membiasakan berdoa Allah ma'akrim halil ummat al-Muhammadiyah yang kurang lebih diartikan begini Ya Allah semoga engkau memuliakan terhadap umat Muhammadmu dengan baiknya pengadatanmu di dunia dan akhirat memuliakan pada engkau pada seorang yang engkau jadikan mulia dari umat Muhammad nah itu satu saran atau tips daripada Sheikh Muhammad Nawawi kepada kita yang kedua tips dari beliau lagi adalah untuk memperbanyak menjadwalkan diri doa diantara sunnah sholat subuh dan fardus subuh jadi kalau misalnya masuk waktu subuh gitu ya kita menunaikan sholat kobliah subuh sebelum kita menunaikan sholat subuh kita membaca langsung saja saya artikan Ya Allah semoga engkau memberikan ampun terhadap umat Muhammad Ya Allah semoga engkau memberikan kasih sayang kepada umat Muhammad Ya Allah semoga engkau menutupi umat Sayyidina Muhammad Ya Allah semoga engkau melindungi terhadap umatnya Sayyidina Muhammad Ya Allah semoga engkau memberikan sebuah kebagusan untuk umatnya Sayyidina Muhammad Ya Allah semoga engkau memberikan sebuah keselamatan untuk umatnya Sayyidina Muhammad Ya Allah semoga engkau menjaga umat Muhammad Ya Allah semoga engkau memberikan kasih sayang umat Muhammad dengan kasih sayang yang menyeluruh Ya Rabbal Alamin Wahai Zat yang menjadi Tuhan bagi alam semesta lalu doanya lagi Ya Allah semoga engkau Berikan ampun terhadap umat Muhammad Dengan ampunan yang menyeluruh Ya Allah semoga engkau menghilangkan Keperhatinan dari umat Muhammad Dengan hilangnya perhatian yang Betul-betul hilang Wahai Yang menjadi Tuhan bagi alam semesta Dan diantaranya Tips daripada beliau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini Agar kita Ditakdir sebagai seorang Yahusnu Khatimah Itu memperbanyak atau menetapi Selalu berdoa Ya Rabbakulisya'in Bikud rutika ala kulisya'in Ifilikulisya'in Walatasa'l niangkulisya'in Walatuhasibni fikulisya'in Wa'atini kulisya'in Ya Allah Zat yang Zat bagi alam semesta Atas kekuasaanmu pada segala sesuatu Semoga engkau mengampuni terhadap segala Mengampuniku terhadap segala sesuatu Dan semoga engkau tidak menyeluruh Akanku pada segala sesuatu Dan semoga engkau tidak menghisapku Pada segala sesuatu Dan semoga engkau Memberiku segala sesuatu Itu merupakan doa yang membuat kita bisa ditakdir Nah tadi itu adalah mokotimahnya Kalau sekarang kita menganjak bab pertama yang diberikan oleh beliau Syekh Muhammad Syekh Muhammad Nawawi maksudnya Yakni bab yang menerangkan tentang Eh maaf Syekh Ibn Hajar al-Sekolani Yakni bab yang menerangkan tentang Hal-hal yang sefatnya dua-dua Langsung saja Wafihi salah sunah ma'u'idhutan Dalam bab yang Bab sunah ini Bab yang dua-dua Itu ada Tiga puluh Ma'u'idhoh Ada tiga puluh Nasihat Yang empat itu dari hadis Dan sisanya itu merupakan Hadis asar Yang bukan dari kanyi nabi Dari sahabat Yakni dari sahabat Dan seterusnya Nah Yang dimaksud dengan akhbar disini Bahasanya kan pakai akhbar Yang dimaksud dengan akhbar disini itu adalah Hadisnya kanyi nabi Dawahnya kanyi nabi Yang dimaksud dengan asar Itu adalah Dawahnya sahabat Dan porotabi'in Nah Menginjak pada Hadis yang pertama Yakni Khoslatan Lashayyaf Dholumin humah Ada dua hal Yang tidak Ada yang lebih bagus dari dua itu Pertama adalah Iman kepada Allah Yang kedua adalah Memberikan kemanfaatan untuk Orang-orang muslimin Warnafu'ubil muslimin disini Maksudnya gimana? Dijelasin sama Syekh Muhammad Nawawi Yakni Dengan Ucapan Atau dengan pangkat Atau dengan harta Atau dengan badan Yakni Apabila kita Pingin Ditakdir Sebagai seorang yang Mendapatkan Sebuah keutamaan Ya kuncinya dua itu Satu itu Iman kepada Allah Yang kedua Yaitu memberi manfaat Kepada orang-orang muslim Nah Memberi manfaat itu Tepsenya banyak Seperti yang saya terangkan tadi Jadi Sebisa mungkin Kalau ingin kita Mendapatkan sebuah keutamaan Yaitu Dua Satu adalah Iman kabar Allah Yang kedua Bagaimana caranya Kita bisa menjadi manusia Yang paling bermanfaat Yang paling bermanfaat Betul-betul bermanfaat Dari segiapapun gitu Yang dihalalkan oleh syariah Tentunya Lalu Dilanjutkan lagi Hadis Rasulullah Man asbaha Layanwi zulma Seseorang Yang di Pagi hari Ia tidak ada niat Melalimi siapapun Maka akan Diampuni untuknya Sesuatu yang Ia lakukan Dan seorang Yang di Waktu pagi Itu Berniat untuk Menolong orang yang Dizolimi Dan Menunaikan terhadap Kebutuhan orang Maka dia Akan diganjar Seperti ganjarannya Orang yang Haji Mabrur Itu Sabda Rasulullah Sabda Rasulullah Bila begini Agar menyemangati kita Untuk Melakukan apa yang Beliau sampaikan ini Dikasih janji Ini loh Janjinya Orang yang Orang yang Tidak mengelalimi Siapapun Ini loh janjinya Orang yang Menunaikan hajatnya Orang lain Yakni Diberi ganjaran Seperti Haji Orang yang Haji Mabrur Nah terus Dewahnya beliau lagi Yang paling disukai Allah Hambanya Allah Yang paling disukai Allah Adalah Saat hamba itu Menjadi orang yang Paling bermanfaat Untuk orang lain Menjadi hamba yang Paling bermanfaat Untuk orang lain Nah Lalu Selanjutnya Apa perbuatan Yang paling utama Perbuatan yang Paling utama Adalah Saat kita Bisa Membahagiakan Orang lain Membahagiakan Hati orang Mumin Gitu Dimana Caranya Dengan kita Menghilangkan Lapar mereka Dengan kita Menghilangkan Kesusahan mereka Dengan kita Menolong terhadap Hutang mereka Gitu Dan yang terakhir Ada dua hal Yang Tidak ada yang Paling buruk Dari itu Yakni Syirik kepada Allah Dan juga Memberikan sebuah Kebahayaan Untuk Orang muslim Nah ini Memberikan Suatu kebahayaan Itu ada Kalanya Di badan Ataupun ada Kalanya di harta Maksudnya Dia membuat Hartanya orang lain Menjadi terancam Dia membuat Badannya orang lain Menjadi terancam Itu dianggap Dalam hadis ini Sebagai sesuatu Yang tidak ada Yang paling buruk Dari itu Segala Perihalnya Allah Itu kembali Pada dua hal Segala perihalnya Allah Apa Perintahnya Allah Kembali Kepada dua hal Pertama adalah Mengagungkan Terhadap Allah Kedua adalah Memberikan kasih sayang Kepada mahluknya Allah Sebagaimana Firman Allah Yang bunyinya Tunaikanlah Solat Lakukanlah Solat Dan tunaikanlah Zakat Lalu Firman Allah juga Bersyukurlah Kalian Kepadaku Dan kedua Orang tua kalian Nah ini Yang terakhir Ruian Uwais Al-Korni Jadi Sahabat Wali Uwais Al-Korni Itu Didewetkan begini Beliau bilang Saya suatu hari Ada Di suatu tempat Dimana saya bertemu Dengan seorang pendeta Pendeta zaman dulu kan Memang Memang Gak kaleng-kaleng Bagus Dibilang Sama Wais Al-Korni Wahai pendeta Derajat Mana yang terbaik Yang dapat Membuat Seorang Yang mengharapkan Usul kepada Allah Itu bisa Naik Yang membuat Murid Murid itu adalah orang yang Mengharapkan usul kepada Allah Yang membuat murid ini bisa Naik Naik derajat Dijauh sama rohib itu Rudul mazolin Wa khifatul zahri Minat tabi'ati Yakni Menutup Terhadap Atau Tidak melakukan Sebuah kelaliman Dan juga Menjadi Seorang yang Gampang tangan Untuk anak adam Fa'innahu Layus'adul Abdi Amalun Wa'alaihi tabiatun Amazlamatun Sesungguhnya Tidak akan bisa Seorang hamba itu Naik Naik Apa Dinaikan Perbuatannya Padahal dia Masih memiliki Hak adami Atau masih melakukan Sebuah Kelaliman Kepada orang lain Sudah Cukup Pada Surahat ini Dapat kita simpulkan Yang pertama Ada beberapa doa Yang direkom Oleh beliau Sheikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Untuk dibaca Agar kita Husunul Khotimah Doanya Tadi ada tiga ya Nanti dilihat sendiri Yang kedua Di pembahasan Bab Sunai Yang membahas Tentang dua-dua ini Itu diterangkan Yang pertama Ada dua hal Yang tidak ada Yang jauh lebih utama Diantara itu Iman kepada Allah Dan juga Memberi manfaat Kepada orang muslimin Dan Selanjutnya Diterangkan Ada dua hal Yang paling Tidak ada hal Yang paling buruk Yakni Tidak ada dua hal Yang paling buruk Dari itu Yakni Syirik kepada Allah Dan memberikan Sebuah kebahayaan Untuk orang muslimin Nah dari situ Dapat kita Dapat kita Simpulkan Dapat kita Ambil faedah Dapat kita Ambil faedah Bahwa Kalau kita Pengen jadi orang Yang mendapatkan Keutamaan Di mata Allah Ya sebisa mungkin Bagaimana Supaya kita Menjadi seorang Yang Bisa Bermanfaat banget Bagi orang lain Entah itu Dalam Platform apapun Baik itu Melalui Menolong langsung Atau mungkin Kita dapat Memanfaatkan Media sosial Media sosial kita Kita jadikan Sebagai sesuatu Yang bermanfaat Untuk Orang lain Yakni Kalau zaman sekarang Ada orang Bertanya Blablabla Kita jawab Atau mungkin Kita memberikan Edukasi terkait Hukum-hukum Islam Atau mungkin Kita Meminta Donasi Kepada orang Orang Kepada orang Yang butuhkan Pokoknya Segala hal Yang sifatnya Kita bisa Memberikan Manfaat Untuk orang lain Dalam hadis ini Dijerangkan Itu adalah Sesuatu yang Tidak ada Yang lebih utama Dari itu Yaitu Al-iman billah Wa naf'u bil muslimin Sudah cukup Pada Saudara ini Semoga Bermanfaat Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton